Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Anak-anak sekalian, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pelajaran Matematika Bahasa Inggris ataupun Math in English How are you, my student? Apa kabar kalian hari ini? How do you feel? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan setia semangat dan tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehatu ala afiat Amin ya rabbal alamin Oke, my student Before we start Let's say Basmala together Bismillahirrahmanirrahim Baik, anak-anak sekalian hari ini kita masih belajar tentang perkalian Ataupun Multiplication Namun hari ini kita akan membahas tentang Tabel perkalian Masih di halaman 90 sekarang Masih tentang Multiplication Nah, kita lihat disini sudah Halaman 90 Sorry, sorry, maaf 90 ya Halaman 90 Bisa dilihat 4 times table Jadi Tabel bilangan 4 Ataupun perkalian 4 ya 4 times table means count in force Nih, jadi Tabel perkalian 4 ini Seperti dalam menghitung langkah Dalam gambar dilihat Ini lingkaran ini Satu lingkaran dianggap kelompok sayang ya Satu kelompok ini ada 4 Berarti 1 dikali 4 sama dengan 4 Yang kedua Ada 2 kelompok Ini yang pamitah garis pink ya Kemudian masing-masing kelompok ada 4 Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 Oke Do you understand? Oke, good Next Yang ketiga Nah ini Ada 3 kelompok ya Satu, dua, tiga One, two, three Kemudian masing-masing kelompok Isinya ada berapa? Ada 4 apple One, two, three So Three Times Four Is Twelve Jadi Times itu artinya apa? Perkalian ya nak 3 dikali 4 Sama dengan 12 Kemudian we will use number line to help us Jadi kita juga bisa menggunakan garis bilangan untuk membantu Ini yang 4 nih 1, 2, 3, 4 ya Ini satu ini 4 langkah Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya Kita lompat Kemudian lompat lagi yang kedua Pasti kelipatan 4 ya 1, 2, 3 Jadi ini garis bilangan untuk membantu Kelipatan 4 1, 2, 3, 4 Jadi 4 dikali 3 Sama dengan 12 Nah kemudian yang kedua Juga sama Ini sama seperti tadi Cuma ini Pakai garis apa? Langkah ataupun Garis bilangan Lompatannya Jadi 4 ditambah 4 8 8 tambah 4 12 12 tambah 4 16 16 tambah 4 20 Jadi Ingat Perkalian itu sama dengan Penjumlahan Berulang ya Kelipatannya Kemudian yang ini Contoh dalam gambar juga There are 5 cars In the car park Ada 5 mobil Di dalam Parkiran Kemudian There are 4 people In each car Ada 4 orang Di dalam Setiap mobil Jadi kita bayangkan ya Kalian bisa membayangkan Ada 5 mobil Di parkiran 5 mobil ya Tergambar sayang ya Kemudian Di setiap mobil itu Ada 4 orang Pertanyaannya How many people Are there all together Nah berapa kira-kira ya Semua Penumpang yang ada disini Ingat Mobil ini kita ibaratkan Kelompok Ada 5 kelompok Ya Kemudian Masing-masing kelompok ini Ada berapa tadi 4 orang 4 people People itu artinya orang Sayang ya 4 4 4 4 Berarti 5 Dikali 4 Nih 5 group Of 4 5 group Atau kelompok Terdapat 4 Jadi dalam Bilangan matematiknya Adalah 5 Times 4 Is 20 Ataupun Times Ataupun Multiply Boleh ya Biasanya sih lebih mudah 5 Times 4 Is 20 5 5 kali 4 Sambil dengan 20 Next Page 91 Halaman 91 Nah tadi Perkalian 5 ya Tabel bilangan Perkalian 4 Sekarang 5 Tuh Sama seperti tadi Kita gunakan garis bilangan 5 Ditambah 5 Tambah 5 Tambah 5 Tambah 5 Tambah 5 Ini berapa nih Ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah ini ya Kalau 9 berarti 45 5 Kalau 10 berarti 50 9 kali 5 45 9 kali 5 kali 10 Maaf Jadi 50 Ini berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 dikali 5 Sama dengan 45 Jadi so When you count In 5 It means Jadi kita Bisa menjumlah 5 tambah 5 10 10 tambah 5 15 15 tambah 5 20 20 tambah 5 25 Sama seperti tadi nih Kita lihat How many fingers Are there all together Berapa jumlah Pinger of fingers Jari ya Ini ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 There are 8 fingers Ada 8 Jari ya Jari tangan Each finger Is 5 Ya Setiap Jari ini ada berapa Setiap tangan ya Ada 5 jari Berarti Kita anggap Ada berapa kelompok nih 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 kelompok sayang ya Kemudian Each Group Setiap group itu Terdiri dari 5 finger 5 jari Berarti 8 8 dikali 5 Sama dengan 40 Sama dengan 40 10 times 5 10 times 5 5 is 50 10 dikali 5 Sama dengan 50 10 dikali 5 sama dengan 50 Dapat sayang ya Oke good Next Next Nah disini ada question Soal ya Soal di halaman 92 At page 92 Ini yang pertama Complete Multiplication Sentence Jadi kalian lengkapi Kalimat matematika berikut ini Nomor A Nomor A Nomor A Multiply 4 by 2 Is Jadi berapa 4 kali 2 Gitu ya 5 Sorry 4 times 2 Is Bla 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 Yang ini 5 Times 3 Bla 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 Sama semua ya Ini perkalian Ini bahasanya 7 Kelompok Terdiri dari 4 Berarti sama 7 dikali 4 Dan sebagainya Bisa saya ya Paham ya Maksudnya yang ini ya Soal nomor 7 sayang ya Oke Nah terakhir yang nomor 8 nih Soal cerita Solve the multiplication problem Selesaikanlah Soal perkalian berikut ini Pak misal langsung Bacakan artinya saja sayang ya There are There is a group Of 5 passengers In a bus How many passengers Do 7 buses have Jadi ada 5 Orang penumpang Di dalam setiap bus Kalian bayangkan Ada 5 orang penumpang nih Dalam 1 bus Nah pertanyaannya Berapa Penumpang Jika busnya ada 7 Yo Kalian bayangkan Berarti ini tadi Sini ada berapa Ada 5 orang penumpang Dalam 1 bus Ternyata ada 7 bus disini Berarti berapa ya Dalam matematika Paham ya 5 times 7 Oke itu nomor 8 Selanjutnya yang Solve the problem Masih A, B, C Ada 3 nomor Yang pertama Ada 4 Baris Row Row baris ya Each row has 8 chair Setiap baris ada 8 kursi Nah Jadi kalian bayangkan Ada 4 baris 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kemudian setiap baris Ada 8 kursi Kira-kira Pertanyaannya adalah How many chairs Are there together All together Berapa banyak kursi Secara keseluruhan Ada 4 baris Kemudian masing-masing baris Ada 8 kursi Totalnya berapa ya Oke Nomor B Ada 9 orang Di dalam rumahnya si Eric There are 9 people at Eric's house Ada 9 orang di rumahnya Eric Masing-masing dari mereka Memakan 2 Buah Kue 2 potong kue ya Peace boleh Jadi ada 9 orang di rumah Eric Kemudian setiap orang makan 2 kue Pertanyaannya How many pieces Ada berapa buah Kue Yang mereka makan Secara bersamaan Ada 9 orang di rumah Eric Masing-masing Jatahnya 2 kue Berapa kira-kira semuanya Kuenya ya Gitu Yang terakhir Yang terakhir The last number Number C Emma memakan 4 buah Sweet Apa sweet Sweet ini artinya permen sayang ya Emma eats 4 sweet a day Emma memakan 4 permen dalam sehari Wow Si Emma makan permen 4 buah Ataupun 4 Ya 4 permen ya dalam 1 hari Pertanyaannya adalah How many sweets Does he Eat in 7 days Berapa banyak permen Yang ia makan dalam seminggu Nah loh Berapa kira-kira ya Satu hari makannya 4 permen Kemudian dalam 7 hari Ataupun dalam 1 pekan ya Dia berapa kira-kira Paham ya Jadi pertanyaannya tadi Soal cerita ini Perkalian Tentang perkalian All questions about Multiplication Tentang perkalian Tinggal memang kita pahami Soal ceritanya Oke my students Do you understand Yes Ya mudah-mudahan Pak Mifta berharap Kalian bisa mengerti Pelajaran kita hari ini Namun jika ada kesulitan Kamu bisa Bertanya dengan Pak Mifta ya If you have Question or request You can please Call me or Contact by WA Jadi kamu bisa boleh Menggunakan WA Boleh Ada pertanyaan boleh ya Oke Oke my students Thank you for your attention Terima kasih atas perhatian kalian Tetap semangat Don't forget to always Pray Solat Dan mengajik di rumah Oke let's say Hamdallah together Alhamdulillah Rabbil Amin Say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh